Pahala Bakti Mereka sudah sakit kah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Gila atau normal? Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini? Karena ada orang, begitu orang tuanya sudah tua, ikut-ikutan seperti orang non-muslim, masukkan ke panti jumbo. Enggak diurus sama dia, karena enggak mau pusing. Enggak ini. Kita boleh panggilin suster di rumah, panggilin perawat, laki-laki kalau ayah kita, perempuan kalau ibu kita, kita biayai. Tapi kita juga perhatian, kita juga perhatian. Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak, anak-anak lagi di sekolahin. Bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, nak belajar apa tadi nak? Ini, ini, ini. Kita tambahin, oh iya, nanti kamu begini ya. Tadi saya jajarin sholat ibu. Nah, sholat itu begini. Kita tambah. Apa sesuatu yang kita punya andil di situ? Coba kita juga punya sesuatu gitu kan? Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati. Sakit atau sehat. Normal atau gila? Gak ada urusannya. Bakti, apapun. Mereka buatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murkah. Hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Maka ini besar sekali pahalannya. Bakti dengan Allah Tuhan. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri, rahimahullah, dan berkata, wahai imam, saya punya orang tua yang sudah, saya punya ayah yang sudah sangat tua, pikun, struk. Di atas ranjang gak bisa bergerak apa-apa. Kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana-mana. Kadang-kadang mencaci maki dan seterusnya. Maaf, bahasanya begitu buang air besar dan buang air kecil di atas ranjangnya. Waktu zaman dulu tidak kayak sekarang, banyak wadah. Bisa wadah-wadah sekarang, sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Zaman dulu gak ada. Dia bilang, pada saat dia buang air besar dan buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai imam, kalau imam kita kiai sekarang, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu anda bilang, belum. Pada saya ikhlas ini karena Allah. Dia bilang, iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu. Walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu, kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya. Orang tua kalau mengurus kita, beda dengan kalau kita mengurus orang tua. Kita bebannya betul-betul hanya karena kewajiban. Ini orang tua saya. Tidak ada orang lain yang urus, terpaksa. Atau apalagi kalau ria di depannya orang, baru kita berbuat baik sama mereka. Kalau di belakang kita malah kasar. Allah semua tahu ini. Allah mengetahui apa yang kita sebutikan dalam hati kita. Maka hati-hati. Jadikan mereka adalah perangkat-perangkat alat-alat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka masih hidup, mereka sudah mati juga masih bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis yang suhih, termasuk bakti seseorang pada orang tuanya, yang sudah meninggal adalah, dia menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-temannya. Teman-teman. Asal teman-temannya itu orang-orang baik, kita lanjut hubungan. Kita datangin, tante-tantenya, yang kita mungkin ibu-ibu panggil teman-teman ibunya, atau om-om teman-temannya ayahnya. Baik kita kirimin makanan, kita jenguk pada saat sakit. Karena mereka punya hubungan dengan orang tua kita. Kemudian kita doakan, kita bersadaqah, semua amal jari yang bisa kita kerjakan, itu semua bentuk bakti kita pada mereka. Makanya, ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia mau nangis, terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa Anda nangis? Bukankah Anda mengajarkan kepada kami, nggak boleh nangis seperti ini? Karena memang kita nggak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu, meratap. Meratap itu berarti ngucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju, itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh, biasa. Tapi kalau ini meratap, nggak boleh. Jadi, Anda kan mengajarkan kami, tidak boleh meratap. Dia bilang, saya tidak meratap. Saya sedang menangis, karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua-duanya tertutup. Karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya? Ibu-ibu sekalian telpon. Kalau beda kota misalnya. Ibu baik, ayah baik, doain saya ya. Satu menit telpon. Doain saya, ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya, kirim. Walaupun di sana ada. Ini loh, buat orang tua. Kita kirimin paket. Beda. Mereka sangat senang kalau datang dari anak-anaknya. Itu orang tua kita itu kalau datang barang dari anaknya, dibanggain sama semua orang tuh. Ini anak saya kirim, ini anak saya kirim. Kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar, itu semua temannya tahu. Saya tidak butuh itu sebenarnya. Tapi, dia juga tidak butuh, karena dia bisa beli sebenarnya. Alhamdulillah, dia juga punya kemampuan, tapi, dia bangga dengan itu. Anaknya berikan sesuatu. Kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi, kita harus mahukan itu, teman-teman sekalian. Jadi, ini, pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua, sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari, kita siapkan minumnya. Setiap hari, kita siapkan makannya. Dengan pengorbanan yang besar, setiap hari kita mengurus mereka. Berarti kita punya banyak bobot amal sali yang bisa kita jadikan. Perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga, tentang masalah, maaf, ada juga hadis yang saya takut lupa ya. Ada hadis Bukhari, pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mau ikut jihad. Umurnya masih di bawah 20 tahun, anak laki-laki ini. Dia mau, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Kata Nabi SAW, kedua orang tua masih hidup. Dia bilang, pulang dan pada keduanya lah kau berjihad. Suruh urus orang tuanya. Padahal perang, bisa mati syahid. Suruh urus orang tuanya. Ya, saking besarnya, peran orang tua yang harus kita bakti. Banyak orang, ibu-ibu sekalian ini, orang tuanya mungkin karena dia, dia sebenarnya tidak sibuk. Bukan sibuk, menyibukkan diri saja. Lalu kemudian tidak telpon ke orang tuanya. Nanti, nanti kalau ada darurat, baru telpon. Atau kalau orang tuanya telpon, sudah ya ibu ya, saya sibuk nih. Biarin dia ngomong, kenapa? Dia mau ngomong satu jam, biarin ngomong. Kenapa kalau teman kita gosip, kita bisa dengar satu jam? Biarin dia ngomong ibu kita, nak, begini nak, iya. Sampai dia sudah selesai, baru kita, sudah selesai, ya sudah. Baiklah, apa yang dipesan silahkan. Saya kalau ayah saya telpon, saya tidak pernah, tidak pernah berani mengatakan, sudah ya, enggak. Tunggu, meraih mengatakan, ya sudah kalau gitu ya, ya sudah. Aba doain ya, ya didoain sama dia, sudah selesai. Kalau enggak, enggak, saya enggak berani tutup dulu telponnya. Biarin beliau yang tutup. Ada beberapa sheikh di Saudi, itu pernah lagi pengajian, ditelepon sama ibunya. Ibunya enggak tahu kalau ada lagi pengajian. Anaknya ini ulama besar. Rame orang yang datang, penuh masjid. Ibunya telpon, nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini, suruh beli di pasar, suruh beli di supermarket. Karena memang biasa, sheikh ini yang bawain, kejunya, madunya, roti, segala. Dia enggak tahu kalau lagi pengajian, nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini. Baik ibu. Insya Allah saya siapin. Ada lagi yang ibu? Enggak ada. Sudah ya nak? Ya, Assalamualaikum tutup. Dia enggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian, jangan ganggu enggak. Jemaah, ibu saya, butuh saya. Pengajian kita tutup. Assalamualaikum. Pergi. Supermarket beli, bawa beli ini ibunya. Lihat bagaimana mereka gitu kan. Ada seorang sheikh, di jeda begitu, dia lagi isi pengajian ini, ayahnya telpon. Ayahnya telpon. Nak, sudah Assalamualaikum. Ayah pengen undang teman-temannya ayah ini makan, butuh lima ekor kambing. Baik ayah, ada yang lain? Enggak, enggak ada. Pokoknya itu butuh secepatnya ya. Baik, ditutup sama dia telpon. Lagi pengajian. Maaf, cuma ayah saya butuh kambing, saya harus beliin kambing. Dia tutup pengajian, Assalamualaikum. Apa yang dia buat? Kalau kita mungkin ya, mungkin. Saya pun sempat terpikir sebelumnya, kalau ayah saya telpon, yaudah saya transfer uang, gitu kan. Misal, karena dia mau ajak teman-temannya makan, ayahnya enggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan, ya ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa. Cuma bilang, saya butuh kambing. Mungkin kalau kita simpel. Sekarang kan ada bank, bisa transfer. Baik ayah, saya transfer, ayah beli sendiri ya, pilih aja. Bisa kita buat yang gitu kan. Enggak, orang ini enggak. Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di jedah, dia bawa ke Kasim. Mungkin seribu kilometer. Bawa dia setirah sendiri. Sampai depan ayahnya. Kasih, salaman, ayah ini pesanan kambingnya. Saya mau balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang. Kita kadang-kadang titip sama pembantu. Kasih ibu saya ya. Kasih ayah saya. Datang, bawa ke dia. Suapin. Mau saya suapin, kasih. Kebanggaan. Itu semua ada pahalanya. Besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berumur dengan masalahnya. Jadi jangan sia-siakan. Apalagi kalau masih hidup. Luar biasa itu. Jaga itu. Itu luar biasa. Saya usahakan. Kalau saya beribadi, saya berbagi ibu sekalian. Saya usahakan. Semampu saya setiap hari harus telepon. Nah, ibu saya sudah meninggal. Ada ayah saya. Alhamdulillah. Saya selalu telepon. Dan kalau saya telepon itu kayak gembira sekali. Selalu tutup. Ayah, Abah teleponin saya. Saya panggil Abah. Abah telepon. Abah doain saya. Iya. InsyaAllah mudah urusanmu nanti begini. Semua setiap tutup telepon, pasti mudah urusan saya. Kenapa nggak lakukan itu? Luar biasa. Allah siapkan orang ini untuk kita. Fasilitas. Kenapa nggak dipakai? Ada orang subhanallah setahun sekali telepon orang tuanya. Kalaupun mudik dia pulang ke kampung, ketemu orang tua setengah jam, habis itu kumpul sama teman-temannya. Istri saya kalau pamit pulang ketemu orang tuanya, saya ingatkan. Jangan ketemu teman-teman kamu ya. Kalau mereka mau datang, datang ke rumah silahkan. Kesempatan bakti sama orang tua. Buatin tehnya, cuciin bajunya, buat apalah. Kesempatan di sana. Jangan sampai itu. Karena pulang ke sini nanti tugas ada lagi di rumah. Maka itu di sana. Luar memang betul. Itu kan apa adanya ya. Memang begitu. Dia akan tersibukkan. Jadi, jangan sampai kita bukan tidak boleh ketemu sama teman-teman, tapi ada orang begitu. Baru sarman sama ibunya sedikit ngobrol, sudah langsung temannya datang keluar. Pergi ke jalan kemana, jalan kemana gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi kesian, ibu kita akan, ya sudah enggak apa-apa. Tapi dia sebenarnya rindu. Dia mau duduk, tidur sama dia, ngobrol, pijetin tangannya, butuh apa. Harusnya begitu ya. Ada sebagian, ada sebagian pemimpin-pimpin muslim dulu, di zaman dulu, itu kalau, kalau mereka sudah jadi raja, gitu kan, tetap datang ke ibunya, tetap datang ke ayahnya. Duduk ngobrol seperti waktu dulu sebelum jadi raja. Ngobrol, tetap duduk di bawah, orang tuanya di atas kursi. ibunya sempat bisikin, apa kamu enggak merasa raja itu, harusnya duduk di kursi. Dia bilang, ibu, saya jadi raja juga, karena saya juga jadi rahimnya ibu. Enggak ada bedanya, saya dulu, sama saja. Mau jadi raja pun sama. Jadi mereka coba, menekan rasa sombong, rasa lobby, karena kita juga dari situ kan. Ada seseorang telpon sheikh, ini ada cuplikan di Youtube, dikirim, dia bilang, sheikh, ibu saya, saya ingin berikan sumbangan, bantuan. Karena ibu saya minta bantuan, gitu kan. Minta bantuan. Mana lebih baik sheikh, saya kasih bantuan ibu saya, atau saya dahulukan dulu kebutuhan saya. Langsung sheikhnya, bukan jawab pertanyaan itu, sheikhnya tiba-tiba nangis dan mengatakan, apa kau bisa ngucapin untuk ibumu, kau berikan sumbangan? Kamu dan hartamu punya ibumu. Gimana kamu bilang itu kau bantu ibumu? Jangankan hartamu kamu sendiri itu milik ibumu. Ibumu mau pukul kamu, mau marahin kamu, itu miliknya dia. Gimana kamu bilang mau kasih sumbangan? Ini enggak mungkin. Bahkan kalau enggak salah, itu dia bilang zakat. Zakat, orang tua enggak boleh terima zakat. Orang tua dan anak enggak terima zakat ini. Jalur langsung ke atas, jalur ke bawah enggak terima zakat, karena mereka kewajiban kita. Zakat itu diberikan yang lain. Saudara, paman, iya. Tapi ini dua ini enggak bisa sama sekali. Kewajiban kita. Jadi harus kita bagaimana maksimalin orang tua kita ini. Sudah meninggal pun kita bisa bakti dengan cara sodokain Al-Quran, doain, sebut-sebut kebaikannya. Ini semua adalah pintu-pintu yang baik.